Lubuk Ngalawan Lubuk Ngalawan merupakan warna wisata alam air terjun eksotik di kota Padang yaitu tepatnya di kaki bukit barisan Lokasi wisata alam ini pun terbilang strategis yakni berada sekitar 25 km dari pusat kota lebih tepatnya di kawasan Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang Dalam perjalanan menuju Lubuk Ngalawan biasanya para wisatawan akan menempuh jalan bebatuan Dengan menyeberangi sungai sebanyak 3 kali kondisi jalan yang naik turun serta jalan setapak yang licin menambah citra petualangan dalam menempuh perjalanan menuju Lubuk Ngalawan Pemandangan yang memanjakan mata berupa hutan yang masih asri dan terjaga adalah daya tarik untuk refreshing ditambah dengan air yang jernih menambah nuasa alam yang indah dipandang Berikut ini dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 5 fakta mengenai Lubuk Ngalawan yang pertama, air terjun yang tidak deras dan tidak tinggi tidak seperti air terjun pada umumnya air terjun Lubuk Ngalawan tidak memiliki aliran air dari atas yang deras karena memang air terjun ini tidak terlalu tinggi hal ini disebabkan aliran air melewati celah-celah pada batu besar yang kedua, wisata alam yang asri karena tempatnya berada di tengah hutan air terjun Lubuk Ngalawan terletak di tengah hutan dan di antara perbukitan sehingga untuk mencapainya kamu perlu berjalan dan menitipkan kendaraan terlebih dahulu di warung-warung warga dalam perjalanan ke lokasi air terjun kamu akan berjumpa dengan perkebunan warga melintasi dan menyeberangi sungai tempatnya yang berada di tengah hutan inilah yang membuat air terjun Lubuk Ngalawan tetap asri dan alami perjalanan yang cukup lama akan terbayarkan dengan keasrian dan kealaman wisata yang ketiga, terdapat kolam yang luas untuk berenang mandi di air yang jernih dan alami sangat menyegarkan lebih-lebih setelah perjalanan cukup jauh hal inilah yang akan kamu rasakan ketika traveling ke air terjun Lubuk Ngalawan air terjun ini memiliki kolam yang luas yang cocok untuk dijadikan tempat mandi bermain air dan berenang jangan bayangkan kolam buatan seperti di kota-kota besar kolam di air terjun Lubuk Ngalawan adalah kolam alam yang terbentuk secara alami selain luas, kolam di air terjun ini juga cukup dalam sehingga nyaman untuk berenang airnya pun sangat bersih dan jernih serta dijamin kealamiannya yang keempat, ada beberapa batu besar yang cocok untuk tempat loncat kolam yang luas sekaligus cukup dalam tidak hanya cocok untuk berenang melainkan juga sangat pas untuk bermain loncat dari ketinggian air terjun Lubuk Ngalawan memiliki batu-batu besar yang tingginya sekitar 6 meter yang kelima, bisa bermain mobil off-road dan motor trail tentunya bermain mobil off-road dan motor trail tidak di lokasi air terjun Lubuk Ngalawan melainkan di sekitar daerah air terjun dan aliran sungai bange serta hutan akan sangat mengasihkan apabila setelah berlelah-lelah bermain mobil off-road dan motor trail kamu membesuh tubuh sekaligus menyegarkan diri dengan mandi air terjun Lubuk Ngalawan atau sepanjang aliran sungai bange setelah mengetahui beberapa fakta mengenai Lubuk Ngalawan saya akan berikan video terkait objek wisata Lubuk Ngalawan Terima kasih telah menonton!